Intro Anak jaksel, Pak Inde kenapa sih segitu relaannya antre panjang demi makan mercon, Budius? It's tenang, stay calm dulu, karena mercon yang ini emang bikin nagih sih. Saking nagihnya, Tiaz Mirasi hampir gak kebahagiaan tuh, Budius. Dalam 2 jam kakaknya langsung sold out. Tapi ini masih ada ya buat aku cobain ya? Masih ada. Masih ada ya? Jadi ini apa namanya, Mas? Ini tuh nasi mercon. Nasi mercon. Speciality-nya tuh apa sih kalau nasi mercon itu? Kita punya dakbal. Dakbal? Ceker tanpa tulang. Oh, ceker tanpa tulang. Ini merah banget ya, ini namanya suai ya. Mercon berarti pasti pedas. Nih, wuuuh, liat tuh. Bukan petasan, tapi mercon ini bisa bikin kalian terperanjit, Budius. Karena semua lauk nasi mercon pakai sambal yang super duper bikin lidah kaget. Tuh, wuuuh, dan ini ada pentol. Tuh, merah semuanya. Kebanyakan kasih pedasnya kayak apa. Kalau ini? Ini ikan cakalang tapi tinggal dikit. Ini cakalang tinggal dikit. Berarti tadinya penuh ya? Penuh tadi. Dua jam langsung abis. Ini cakalangnya berarti best seller juga nih berarti ini ya. Nasi mercon bukan dari jam 6 sore, tapi dalam waktu 2 jam udah ludes gak kesih satu budis. Ini ngeri. Ini karena selain lauk yang bikin miler, warung nasi mercon juga punya 2 jenis nasi yang gak boleh diskip. Ada nasi jeruk dan nasi mercon. Kumpurnya tuh bener-bener bukannya udah ready tercampur ya? Jadi pas mau makan, baru dibikin. Oke, ini campur teri, teri medan, baru garlic butternya tuh. Cerang ke nasi. Oke, terus di aduknya gimana nih? Coba gini aja, langsung aduk aja ya? Iya, langsung aduk. Nah, si jeruknya bukan pake buah jeruk ya, foodies, tapi pake potongan daun jeruk. Bisa kebayangkan aroma dan rasanya kayak gimana ya? Apalagi dicampur pake garlic and butter. Wuh, wadidaw. Sehari tuh bisa ngabisin berapa liter nasi, mas? Kita masih stok 10 liter sih, kak. 10 liter? Ini sekarang masih tinggal berapa tuh sisanya tuh? Ini udah abis. Ah, udah abis? Berarti aku datangnya lumayan tempat waktu ya. Budi, semua nasi jeruk ataupun nasi mercon dibuatnya tuh pas ada yang pesen aja. Katanya biar sambalnya lebih ngeresep, karena ngaduk sambal pas nasi masih panas, wih, bakalan lebih enak ya. Ini kalo ini kayaknya kombo ya. Udah nasinya pedas, tahuknya pedas juga nih nanti nih. Kita aduk sampai rata. Nasi mercon udah sepaket sama kulit ayam crispy foodies. Nah, kalo nasi jeruk cocoknya sama telur barendo. Wih, mau dong? Kudis, yang merah-merah begini emang jangan sampai lolos ya. Langsung takis aja squidies. Ayamnya lembut banget. Pedasnya tuh kayaknya masih untuk orang-orang yang gak begitu suka pedas, masih nyampe, masih bisa kemakan. Hmm, makan lagi kulitnya. Jadi ini udah penawar rasa pedas, karena dia tanpa cabai. Rasa sambal merconnya bukan yang menohok bikin kesedak gitu kok foodies. Karena rasanya selain pedas cabai, juga ada campuran dengan salam, lengkuas, dan jahe. Jadi pedasnya tuh nagih. Wih, lazis! Semua lauf di nasi mercon pakai racikan bumbu yang sama foodies. Nah, yang membedakan ya rasa lauk dan sensasi dari setiap lauknya. Mau ada kerenyel-kerenyel khas telang ceker, bisa order ceker mercon ya foodies? Atau lagi mager munya? Hihihi, yaudah pilih yang duckball mercon aja. Iya, yaudah pilihnya. Kalau menurut aku, teksturnya kayak cumi sih ya. Kayak cumi, dia lembut, kenyalnya tapi bisa langsung tertelan. Kalau cumi kan kadang-kadang kenyalnya masih harus kita gigit-gigit berkali-kali dulu kan. Kalau ini enggak, jadi benar lembut banget. Di lidah tuh kayak kumer gitu. Gak heran kalau ini cekalangnya paling cepat habis karena ini enak banget, lembut banget ikannya. Dan bumbunya benar-benar meresap. Pentol bahasonya tuh gede-gede dan full banget sama daging ayam foodiesnya. Tuh cakep banget dengan sambal mercon. Bikin tangan nyocol terus. Jadi ini kalau aku bilang sih teksturnya lebih mirip ke bakso. Pentuh banget nih dagingnya tuh lebih didominasi. Tuh, isinya tebal banget dalamnya. Jadi kayak gak gaji-gaji gitu. Ini lebih ke bakso sih ya daripada pentol menurut aku. Yah, jangan kenyang dulu. Kita cobain nasi yang paling adem nih. Gak merah dan gak pake cabai mercon segala. Nasi jeruknya juga oily, yaudis. Bukan karena minyak, tapi karena butternya yang melimpa. Ini daun jeruknya gak pelit. Gartiknya juga berasa banget. Butternya juga berasa banget. Tuh. Wow, kombo yang nikmat. Rasa gurih, aroma daun jeruk, dan rasa ikan terinya bikin auto-ngunya. Ini malah terizis alias lazis. Yang lebih lazis karena harganya start dari Rp18.000 aja. Nah, kalau mau cobain paket lauk lengkap kayak Tiaz, datangnya agak seren ya, Fudi. Sebelum warung buka. Jadi nih, buat kalian yang penasaran nih, pengen nyobain buruan aja. Langsung datang ke Nasi Mercon. Maka receh, menurut receh, tapi rasa gak recehan. Wuuu.